Kalau seandainya kita berpikir negatif, tanpa kemudian kita memikirkan solusinya, ya kita nggak akan maju. Artinya, aktivitas masyarakat yang bermukim di sana dapat dikatakan ilegal karena tidak ada sertifikat tanah atau izin memberikan bangunan sebagai bentuk perlindungan hukum. Kok mereka yang rusak, tapi menggunakan dana negara untuk melakukan reforestasi? Harusnya mereka dong yang tanggung jawab. Kalau seandainya mereka nggak bertanggung jawab, seret dong ke proses hukum. Jangan sampai kemudian mereka yang tidak bertanggung jawab bisa lari seenaknya, lalu kemudian menggunakan uang negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Supaya Anda tidak tertinggal setiap penayangan episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV. Dan, kadang-kadang saya malu juga sih kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Tapi, apa boleh buatlah? Demi memberikan kemanfaatan. Oke, semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah, saudara. Kita awali perjumpaan kali ini dengan apa yang melatar belakangi saya untuk melakukan investigasi pada episode Menelisik Jalan Ibu Kota Baru. Lalu, apakah yang menarik dari investigasi itu? Pemerintah akhirnya ketuk palu untuk jadi memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Bahkan pemerintah juga sudah mensahkan undang-undang untuk mengatur Ibu Kota Negara yang baru. Meskipun penuh dengan pro dan kontra, 43 hari diketuk palu. Luar biasa. Tapi, biarpun pro dan kontra, jalan terus. Dan tentu menarik untuk kita cermati. Termasuk juga, nggak salah juga untuk dikritisi. Tapi ingat, menggunakan data, fakta, dan logika. Jangan rasa-rasa. Dengan memohon Rito Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita. Awal tahun ini, saudara, masyarakat Indonesia digegerkan dengan pengesahan undang-undang Ibu Kota Negara yang baru oleh DPR. Beredar kabar, dalamnya terdapat nama baru untuk Ibu Kota tercinta kita nanti, yakni Nusantara. Meskipun pro dan kontra, ya. Sebelum mencuat kabar itu, saya sudah mendatangi salah satu kandidat lokasi di Kalimantan Timur pada tahun 2019. Tiga tahun sebelum rame-rame ini. Program Aiman, kandidat lokasi itu masih berbentuk hutan. Saya melihat langsung, letaknya dekat dengan Bukit Soeharto yang merupakan Tahura. Tahu Tahura? Taman Hutan Rakyat, alias Kawasan Konservasi, alias Hutan Lindung. Pada tahun itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan alasan kuat terkait dengan pemindahan Ibu Kota, yakni untuk mengurangi beban Jakarta dan bahkan Pulau Jawa. Data survei penduduk pada Sensus 2015 menyebutkan, jika 56 persen populasi Indonesia, ini setengah lebih nih ya, ada di Pulau Jawa. Melihat tanggapan masyarakat melalui hasil jajak mendapat Litbang Kompas, tidak sedikit dari mereka yang yakin dengan aksi pemerintah memindahkan Ibu Kota. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir, pemindahan ini justru akan mendatangkan konflik baru di Kalimantan Timur. Jangan bicara soal nanti setelah jadi. Proses pembangunannya pun itu akan sangat kompleks. Kedatangan misalnya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pekerja yang harus berbaur dengan masyarakat sekitar, tentu Anda bisa membayangkan. Kompleks. International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources menyebut 70 persen responden resah dengan masalah sosial yang bisa muncul. Bayangkan nih, 70 persen responden besar. Menurut mereka, Ibu Kota Negara yang baru bisa memancing masalah soal tumpang tindi kepemilikan tanah, satu. Yang kedua, hilangnya identitas masyarakat adat, hingga ketimpangan akses pendidikan warga lokal dan nanti pendatang. Ini yang mungkin terjadi dan ini mungkin dibayangkan. Tapi, sekali lagi, ini ada pro dan kontra. Yang pro mengatakan, kalau seandainya kita berpikir negatif, tanpa kemudian kita memikirkan solusinya, ya kita nggak akan maju. Kita harus berpikir bahwa ya segala sesuatu, segala kebijakan, segala langkah, segala apapun yang kita putuskan pasti ada tantangan. Dan di setiap tantangan pasti ada solusi. Ingatlah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, yang pro dan kontra tentu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kemudian solusi dihadirkan. Dan ini menarik untuk kita cermati, termasuk media, termasuk juga Anda, untuk juga kemudian mencermati dan mengkritisi bila perlu. Saat saya mengunjungi langsung lokasi yang masih merupakan calon Ibu Kota Baru, saya datang. Nah, ini menarik. Ke Jembatan Pulau Balang namanya. Jembatan ini menjadi penghubung tiga kota besar di Kalimantan Timur. Ada Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Pasar Utara. Kalau mau ditambahkan satu lagi, Ibu Kota Negara Nusantara. Ini ada di Jembatan Pulau Balang. Saya ingat betul sebelum sampai ke sana, saya harus naik speedboat dari hutan bakau yang masih ada di dalamnya buaya muara. Jadi, waktu saya datang ke sana, saya lihat tuh, ada banyak poster-poster, atau mungkin juga billboard gitu ya. Awas buaya. Awas buaya. Hati-hati buaya. Ya, memang nggak bayang sih bagaimana kalau tempat itu nanti jadi kota metropolitan. Karena luasnya luar biasa ya, Ibu Kota Negara Nusantara itu luasnya empat kali luas DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta ada sekitar 66 ribu hektare. Di Ibu Kota Negara yang baru nanti ada 256 ribu hektare lebih. Empat kali lipat. Luar biasa. Dan saudara, saya mau nunjukkan sedikit. Ini adalah hutan bakau yang masih alami di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan luar biasa ya, memang masih indah. Indah ya. Udaranya juga segar. Tadi habis hujan sedikit, sekarang sudah selesai hujannya dan terasa sejuk sekali. Sejuk sekali. Alhamdulillah kita menuju ke speedboat. Jadi buayanya nggak muncul nih Pak Kuatnya. Nggak muncul. Saya harus lihat dulu, karena takut ada buaya nanti. Oh, itu apa? Itu ikan. Ikan itu. Yakin bukan anak-anak-anak kuayam. Oke lanjut. Saat itu, Bupati Penajam Pasar Utara yang kini nonaktif karena ada kasus di KPK, namanya Abdul Ghafur Masud, ia mengatakan siap untuk menyiapkan lahan kalau-kalau pemerintah pusat menetapkan proses pemindahan Ibu Kota Baru. Itu 2019, belum diumumkan. Ia bahkan sudah mulai menyiapkan fasilitas untuk warga penajam Pasar Utara seperti akses BPJS gratis. Setelah itu, saya sempat berbincang dengan warga di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Banyak dari masyarakat di sana yang rumahnya tidak dilengkapi dengan sertifikat. Ini menjadi fakta menarik yang saya temukan di lokasi itu. Jadi, akan dipindahkan atau akan digunakan untuk Ibu Kota Negara, tapi ditempati oleh penduduk yang tidak memiliki sertifikat. Ini hal yang memang sering terjadi. Dan penyelesaiannya juga tidak mudah karena terkait dengan adat dan lain sebagainya. Meskipun secara legal formal mungkin tidak memiliki kekuatannya, tapi secara kemasyarakatan, adat, dan lain sebagainya tentu ada pertimbangan lain. Saya juga mewancarai kala itu dengan Gubernur Kalimantan Timur, yang saat ini masih menjabat, Isran Nur. Ada tanah di sekitar Bukit Suwarto adalah tanah milik negara. Itu artinya aktivitas masyarakat yang bermukim di sana dapat dikatakan ilegal karena tidak ada sertifikat tanah atau izin memberikan bangunan sebagai bentuk perlindungan hukum. Akan ada spekulan tanah, akan ada mafia tanah, dan lain sebagainya. Bagaimana kemungkinan Bapak? Kalau untuk kawasan itu tidak akan bisa spekulan bergerak. Kenapa? Karena itu kawasan tanah negara, hutan negara. Oh semuanya milik negara? Iya. Jadi kalau pun ada di kawasan itu orang yang bertinggal atau orang yang berusaha, itu kan statusnya kan status ilegal. Ini memudahkan bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata kawasan itu sebenarnya. Jadi tidak ada masalah. Jadi secara biaya juga Anda mengatakan jauh lebih murah karena punya negara. Ini menarik soal Bukit Soeharto. Sebelumnya dikatakan tidak termasuk ibu kota negara. Tapi kemudian sekarang masuk ke dalam ibu kota negara. Itu adalah kawasan hutan lindung, konservasi, taman hutan rakyat. Dan dikatakan oleh pejabat Bapak Nas bahwa kenapa kemudian diambil Bukit Soeharto ini sebagai bagian dari ibu kota negara, IKN. Karena ingin melakukan reforestasi atau reboisasi, penghijauan kembali setelah digunakan bertahun-tahun untuk perkebunan kelapa sawit dan juga pertambangan, mayoritas batu barah. Luar biasa ya, kok bisa? Tentu ini menjadi pertanyaan. Tapi katakanlah misalnya terkait izin dan lain sebagainya legal soal pertambangan dan kebunan kelapa sawit itu. Misalnya, pertanyaan saya kemudian adalah, loh kok mereka yang rusak tapi menggunakan dana negara untuk melakukan reforestasi? Harusnya mereka dong yang tanggung jawab. Kalau seandainya mereka nggak tanggung jawab, seret dong ke proses hukum. Jangan kemudian ada anggaran apalagi dari APBN untuk pembangunan ibu kota negara yang digunakan untuk mengurusi dosa-dosa mereka yang meninggalkan tambang begitu saja. Dan kemudian itu diselesaikan oleh dana negara dengan alasan untuk membangun ibu kota negara. Ini akan menjadi isu yang menarik ke depan, percaya dengan saya. Karena ini bisa menjadi pro dan kontra yang sangat menarik dan logika sederhana tadi yang saya sampaikan tentu juga bisa Anda bayangkan. Jangan sampai kemudian mereka yang tidak bertanggung jawab bisa lari seenaknya lalu kemudian menggunakan uang negara yang memperbaiki, yang memulihkan tanpa memberikan pertanggung jawaban atau memberikan porsi pertanggung jawaban kepada mereka yang telah merusak. Tentu ini perlu diteliti lagi. Apakah sudah dilakukan dan lain sebagainya. Dan ini menarik untuk kemudian dicermati. Dan saudara demikian, momen ataupun peristiwa menarik dibalik penggarapan program Aiman pada Kompas TV yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di podcast Aiman Recaksono berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.